salam katolik sejati untuk kita semoga bapak ibu saudara dan saudari selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan Amin Bapak ibu saudara saudari pada hari ini saya mengajak kita kembali untuk merenungkan sabda Tuhan dari Mateus bab 11 ayat 28 sampai dengan ayat 30 pada suatu hari Yesus berkata kepada para muridnya dan kepada orang banyak yang hadir ketika dia mengajar marilah kepadaku hai kalian yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberikan kelegaan kepadamu pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang itu adalah enak dan beban ku pun ringan saudara saudari yang terkasih kita tahu bahwa perikop injil yang menjadi bahan permenuhan kita ini adalah sebuah ajakan marilah kepada aku sebuah ajakan kepada publik kepada pendengar agar para pendengar atau orang-orang datang kepada Yesus dan mengikuti dia ajakan itu disertai dengan sebuah jaminan bahwa kalau anda semua datang kepada aku walaupun anda berbeban berat letih lesu dan dikekang oleh sebuah norma yang sebenarnya dan dikekang oleh kehidupan ini maka kamu akan memperoleh kelegaan kamu akan memperoleh keringanan kalau kamu mau menjadi pengikutku mau menjadi muridku Yesus memberikan sebuah jaminan karena memang dia adalah putra Allah karena memang dialah yang menguasai kehidupan manusia karena memang dialah sebagai penyelenggara kehidupan manusia maka bisa dia menjamin bahwa dengan menjadi muridnya kita akan memperoleh kelegaan kita akan memperoleh keringanan akan beban hidup kita tetapi bapak ibu saudara saudari apabila kita renungkan lebih jauh lebih dalam walaupun ini kita katakan bersifat ajakan mengajak kita dengan sebuah jaminan kebahagiaan bukan berarti tanpa adanya tuntutan atau aturan yang mengikat mengapa saya katakan begitu karena Yesus juga berkata bahwa pikullah kuk yang kupasang ini adalah perintah jadi Yesus mengajak kita memberi sebuah jaminan kebahagiaan sekaligus diperintahkan untuk memikul kuk yang dia pasang tetapi kuk yang dia pasang itu adalah enak dan ringan serta kita juga diajak disuruh untuk meneladani dia yang rendah hati lembut hati nah bapak ibu saudara saudari mari kita lihat apa kira-kiraku ini di dalam pengertian profan di dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin bapak ibu saudara saudari pernah melihat kerbau atau sapi di sawah yang membajak sawah dituntun oleh petani jadi biasanya sapi atau kerbau itu dibuat dua dua ekor lalu dipasang kayu kayu di dipundaknya untuk mengekang kedua sapi atau kerbau itu sehingga mereka dapat bekerja secara bersama-sama kayu yang mengekang kedua ekor sapi atau kerbau itu itulah yang disebut dengan kuk kuk biasanya kuk itu juga terkoneksi atau tersambung ke petaninya sehingga apabila petaninya mengapa ke sebelah kiri maka kerbau atau sapinya mengarah ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan atau berhenti membaca nah itulah kuk dengan demikian saudara-saudari sebenarnya kuk itu sudah ada sejak sejak dahulu dalam perjanjian lama dalam hukum tauran namun kuk itu yang dipahami sebagai aturan-aturan mati dan kaku sering membuat orang menjadi terbebani padahal jaminan tidak ada apabila dilakukan dilaksanakan sebab ya tidak ada kehidupan yang kekal sebagai jaminan yang diberikan oleh aturan-aturan baku itu bahwa siapa yang mematuhi peraturan-peraturan baku yang sudah terpaku itu mereka memang mengalami mereka situasi masyarakat memang akan terasa aman tetapi dengan aturan-aturan baku yang sudah terpaku itu orang tidak merasa bebas orang diikat oleh aturan-aturan yang kaku itu sehingga kebebasan pribadi kebebasan individual dalam lingkup keagamaan semacam dibatasi semacam dikekang tidak kita harus mematuhi itu saja kita harus mematuhi itu jalankan semua kewajiban kalau tidak dijalankan kewajibannya maka akan mendapat sanksi maka akan mendapat kutub dan lain sebagainya jadi terlalu berat sementara kehidupan yang kekal tidak dijanjikan oleh aturan-aturan yang kaku dan baku itu nah Yesus datang membawa sebuah peraturan yang baru hukum cinta kasih yang di dalamnya orang mengalami kebebasan orang mengalami kebahagiaan suka cita tetapi ingat bahwa dia tetap memiliki sebuah hukum yang baru yang disebut dalam dalam Injil ini kuk itu enak ringan kuk itu tidak menindas kuk itu tidak membuat orang terkekang membuat orang tidak bebas untuk menyatakan keinginan pribadinya kepada yang kuasa kepada Allah maka Yesus mengatakan karena dia adalah Allah itu sendiri memberikan jaminan itu apabila anda semua datang kepadaku memikul kuk yang kupasang bukan yang dipasang oleh mereka di dalam aturan-aturan yang aku tadi tetapi memikul kuk yang kupasang yaitu hukum cinta kasih maka kamu akan memperoleh kelegaan kamu akan memperoleh kebahagiaan selanjutnya saudara-saudari marilah kita melihat juga apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan kuk tadi jadi biasanya sapi itu terdiri dari dua ekor tetapi harus sejenis tidak boleh berlainan jenis dalam arti kalau sapi satu ekor harus sapi satu ekornya yang lain tidak boleh satu sapi satu ekor kuda lalu dipasang kup mereka itu tidak akan searah bahkan akan berkelahi akan saling menanduk satu sama lain artinya kalau kita bekerja sama dalam satu iman di dalam Yesus Kristus kita akan memperoleh kelegaan kita akan memperoleh keringanan akan beban maka kita diajak untuk bekerja sama dengan sesama satu iman kita pasti akan lebih mudah pasti akan lebih gampang bukan berarti bekerja sama dengan yang lain iman dilarang tidak bukan demikian tetapi tawaran untuk bekerja sama secara lebih enak lebih baik beban kita ringan tanpa ada batas satwa apapun biasanya lebih enak dengan sesama satu iman kita bapak ibu saudara saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kuk yang paling nyata dan konkret itu adalah saling yang telah dipikul oleh Yesus Kristus sendiri jadi Yesus bukan hanya menyuruh buat ini buat itu bukan tetapi dia juga memikul salib itu terlebih dahulu agar ia diikuti dan diteladani oleh para muridnya demikian kita semua dipanggil untuk memikul kuk memikul salib cinta kasih salib kebenaran salib keadilan di dalam hidup kita kita harus berjuang untuk menyatakan menunjukkan itu di dalam kehidupan kita setiap hari apabila cinta kasih merajai hati kita sebagai para murid Yesus seperti yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus sendiri guru kita maka kebahagiaan sukacita kesejukan dalam menjalankan kehidupan kita maupun menjalankan kewajiban agama kita akan menjadi sangat enak akan menjadi sangat ringan bukan malah membuat beban itu kepada pundak orang lain tanpa ikut berpartisipasi untuk meringankan beban itu tidak atau malah menambah beban pikiran orang lain menambah beban hati orang lain tidak boleh seperti itu tetapi kita harus saling meringankan satu dengan yang lain karena kita telah dipasang kuk oleh Yesus di dalam iman kita akan dia sendiri artinya kuk kita adalah satu dan sama yaitu salib maka hendaknya juga kita memaknai salib itu dengan satu dan sama di dalam Yesus Kristus kita harus saling meringankan saling mendukung saling memotivasi secara singkat saya katakan hadir sebagai solusi bagi siapapun saja yang membutuhkan bantuan yang kita lihat merasa dia letih lesu berbeban berat di dalam menjalani hidupnya kita semua hadir untuk saling menopang saling mendukung saling menguatkan saling meringankan beban di dalam kehidupan kita itulah murid Kristus itulah gereja katoli itulah pengikut Kristus itulah domba penggembalaan Kristus yang sesungguhnya yaitu yang memiliki semangat untuk saling meringankan beban diantara sesamanya demikian Bapak Ibu permenungan kita pada kesempatan ini mari kita kembangkan refleksi permenungan kita akan berikut Injil ini dan kita bersering satu dengan yang lain mungkin ada banyak pengetahuan maupun pengalaman pengalaman kita baik itu ketika ditolong atau ketika mengalami hal lain di dalam realitas hidup kita Tuhan pasti memberkati melindungi dan senantiasa berada bersama kita berada di pihak kita untuk melakukan hal-hal yang benar di dalam relasi sosial kita setiap hari dan akan menjadikan kita menjadi katolik sejati Tuhan memberkati sekarang dan selamanya amin selamat menikmati selamat menikmati